hahaha kita komentari komentar-komentar seperti ini ya awalnya komentarnya seperti ini kamu lihat tuh ya jadi si chest untuk ini tak 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 lihatin di sini ya Nah itu kamu baca pelan-pelan itu ya si chest untuk fire si chest untuk stripping si chest untuk service deck hahaha gitu kemudian saya komentari ya belajar mendengarkan kalimat supaya cerdas lalu dia jawab dengan kalimat seperti itu di jawaban beliau itu beliau ngomong orang nanya kok malah dijawab suruh mahami jadi pertanyaan tadi itu nanya kare kamu ngerti enggak jadi misalnya kamu ada bikin centong misalnya bikin centong centong ini untuk nasi centong ini untuk bubur centong ini untuk pasir hahaha saya tanya enggak tadi tuh set nada nada omongan saya dengan ketawa tadi itu bertanya atau ngecer eh kira-kira kalian bisa memutuskan sendiri ya bisa menyimpulkan diri nah di video kali ini akan saya coba bahas itu itu karena beliau tadi katanya tanya ya ya mudah-mudahan tanya beneran lah ya terus saya komen juga kalau tanya itu kalimatnya tidak seperti itu harusnya kalimatnya itu Pak itu bener kak si chest kok untuk stripping si chest kok untuk fresh water si chest kok untuk fire untuk kebutuhan deck area nah kalau pertanyaan kalau kalimatnya seperti itu itu baru nanya kalau kalimat yang tadi itu si chest kok untuk fire si chest kok untuk stripping si chest kok untuk pemadam hahaha kalian kira-kira itu pertanyaan atau penghinaan itu ngece itu ya saya tahu mungkin beliau lebih paham mengenai kapal ya beliau lebih mengerti tentang kapal tentang sistem perlipaan di kapal sehingga informasi yang saya sampaikan sekilas itu tadi tidak seperti yang pengalamannya tidak seperti yang beliau operasikan atau yang beliau tempat-tempat bekerja sehingga mungkin itu aneh karena ada komentar juga dibawah itu saya baru denger baru tahu Pak kalau si chest itu bisa untuk stripping gitu nah itu kan jadi mungkin pengalamannya Hai mungkin terlalu tinggi atau baru sampai di situ ya di sini akan saya coba jelaskan kenapa saya bilang di situ kebetulan masih belum tertutup kalau yang lainnya tadi udah tertutup ya Alhamdulillah kalian akan dapat pengetahuan di sini karena di sini ada itu ada barangnya yang belum tertutup dan akan saya coba jelaskan kenapa kemarin saya bikin video disitu ada dua buah si chest yang depan itu untuk stripping bukan untuk stripping sebenarnya untuk mendorong sisa minyak di dalam pipa saya tidak bilang untuk stripping tapi untuk mendorong sisa minyak di dalam pipa nanti akan saya coba buatkan coret-coretan gambarannya ya dan kemudian ada satu si chest yang dipakai untuk kebutuhan fresh water ingat fresh water bukan hanya untuk konsumsi tapi fresh water bisa untuk sanitari untuk nyiram toilet segala macem ya dan untuk nyiram-nyiram deck cuci-cuci baju itu juga perlu fresh water kemudian untuk fire ya jelas si chest dipakai untuk hisapan fire itu nanti akan saya coba jelaskan selamat menyaksikan ini bagian depannya sudah tertutup ya plat bottom dan gilnya udah tertutup tinggal samping sedikit ini yang bilganya atau chainnya itu dia masih belum ditutup platnya sudah lama saya tidak melihat progres pembangunan kapal ini karena kemarin sempat ke Surabaya selama seminggu ya kita akan ke belakang sana nah ini saya suka ini kalau semuanya pakai apa pakai sepatu pakai wearpah pakai helm kita lanjut tuh lagi penekan tuh nah itu kebetulan ada welder juga tapi welder kami ini sudah pernah diuji ya pernah diuji dan ini lagi ngecas si chest kalau di video kemarin belum ada kotak ini ya belum ada kotak ini atau peti ini dia si chest atau peti laut jadi dia itu berbentuk seperti ini dia nanti ada kisi-kisinya yang mana kisi-kisi itu bisa ditembus oleh air nah kotak ini nanti akan penuh dengan air dan dihisap menggunakan pipa itu untuk keperluan cuci deck untuk keperluan pemadam menggunakan si chest ini akan saya coba jelaskan satu-satu yang pertama yaitu si chest yang di bagian belakang si chest yang di bagian belakang ini nah ini ada Pak Ucup ini halo Pak Ucup saya Pak Ucup ya istirahat saya ya rokok-rokoan saya Pak Ucup aku tak jelas nah ini aku dutuku sih ya kenapa yang dutuku ini jeneng kan tak nah ya jadi ini adalah si chest atau peti laut kotak laut boleh peti laut boleh dia berfungsi untuk mengambil minyak dari laut jadi kapal ini kan berlayar di laut nah di laut atau di sungai yang jelas dia banyak kebutuhan air sungai satu untuk pendingin mesin ya kedua untuk pemadam nah pemadam pemadam itu bisa pakai ini bisa pakai si chest ini baik dia di sungai maupun di laut dia untuk pemadam bisa pakai si chest yang ini atau kota laut yang ini ya lalu disitu saya bilang ini untuk kebutuhan fresh water disini juga selain pemadam dia juga dipakai untuk isapan untuk mengisi tangki balas kebetulan balasnya kapal ini yaitu fresh water balas tidak menggunakan sea water balas karena memang kapal ini didesain untuk ya banyak berlayar di dalam sungai ya sehingga tangki-tangi balasnya kita desain untuk fresh water balas sehingga kalau kita mau ngisi balas kita juga menggunakan sea chest ini ya dan balas itu kita juga bisa pakai untuk kebutuhan sanitari ya baik dari balas maupun ambil dari sea chest langsung karena nanti di sana ada pipa kecil 2 inch yang akan dipasang di ujung sana itu nanti untuk ngisap ketika kita mau ngisi tangki fresh water di atas fresh water disini berfungsi untuk nah itu Bang Agon itu yang masang pipa itu nanti kita juga akan tanya beliau ya kira-kira fresh water atau air tawar itu tadi bisa dipakai apa saja itu ahli perpipaan itu ya Nah jadi selain untuk pemadam selain untuk cuci dek kota laut ini juga bisa ngisi tangki air tawar saya bilang di video itu ketika kapalnya berkapalnya berlayar di sungai kemudian dia mau ngisi air tawar itu bisa diisikan ke tangki belakang itu ya di situ diendapkan menggunakan tawas kemudian dihisap ke tangki air tawar di atas ya untuk keperluan satu mandi cuci baju ya atau mungkin juga cuci tangan di dapur cuci piring itu segala macam itu fresh water atau air tawar jadi air tawar tidak hanya untuk minum di kapal itu Nah kalau untuk minumnya gimana untuk minumnya kita disini eh minumnya kita pakai apa beli ya pakai galon ya beli air galon Nah itu kalon ya jadi untuk minumnya kita bawa air galon atau mungkin kalau perjalanannya jauh kita bawa tangki fresh water kita punya tangki fresh water di bawah dan ada kalau kapal ada krunya itu ada fresh water makernya ya jadi dua fungsi si chest yang ini itu untuk fresh water untuk pemadam untuk cuci dek segala macam itu untuk si chest yang sebelah sini lalu di depan sini juga ada si chest nah ini yang pesering bukan sering banyak komentar disitu juga yang komennya ini kalau kalian enggak tahu itu tanya ya tanya jangan si chest untuk striping hahaha itu itu bukan tanya itu itu ngece itu namanya ya jadi kapal-kapal ini dulu ya kapal-kapal ini dulu bahkan sampai sekarang kita untuk kapal-kapal jenis tongkang ini oil bars ini saya akan coba gambarkan sebentar nah disini ada tempat coret-coret ini opo ngak kamu ngapain ngak orang ganteng ini rek orang jawa orang jawa ya jadi gini kapal ini dilengkapi beberapa tangki saya gambarkan beberapa tangki saja ya tangki 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 nah di tangki-tangki ini ada ruang pompa di belakangnya ruang pompa nah ruang pompa ini ada pompanya yang ngisap ke masing-masing tangki ini ya ngisap ngisap, 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 nah ini kargo ya jadi kalau mau bongkar muatannya dihisap ke arah sana kemudian dibawa ke atas sana ya naik kemudian disini ketemu manifold nah di manifold ini dia ditransfer ke kanan-kiri kapal nah pada saat selesai bongkar muat ini sudah habis ya ini sudah habis ya ini double bottom ya minyak-minyak disini ini sudah habis karena sudah dihisap itu tadi disini ada valve ya ada valve disini itu pasti masih ada sisa minyak ini disini ada sisa minyak di pipa buang ini pipa bongkar ini nah si ces tadi itu berfungsi ini dihubungkan ke pompa kargo jadi karena disini tidak ada yang dorong tidak ada yang dorong maka si ces tadi itu berfungsi jadi pompa ini mengisap si ces ini tadi kota laut ini tadi ngisap air kemudian dipakai mungkin dorong minyak ini sampai ke batas manifold ini nanti disini akan berisi air dari sini tadi ya air didorong bahkan mungkin bisa sampai ke tangkinya karena waktu itu masih boleh diizinkan sebelum ada B20 B30 B40 B50 mungkin ya atau mungkin B100 itu air dari si ces ini boleh dipakai sampai untuk mendorong minyak ini sampai ke tangkinya tangki darat karena waktu itu solarnya atau minyaknya masih benar-benar bisa terpisah antara minyak dan air sehingga airnya akan berada di bawah lalu ada drain di masing-masing tangkinya itu dulu boleh sekarang sudah tidak boleh sebenarnya tapi karena kapal-kapal ini belum dilengkapi sistem stripping atau bukan stripping sistem dorong sisa minyak ini tadi menggunakan angin maka masih diizinkan menggunakan air itu tadi dengan catatan kontaminasinya tidak boleh terlalu besar ya karena makanya kita antisipasi dorongnya air itu sampai sini dan minyaknya masih ada ya sedikit disitulah yang penting di pipa ini sudah tidak ada minyak lagi seperti itu ya itu ya saya kok jadi pengen ulang-ulang ya Pak ngelas pakai tangan apa? pakai tangan apa? tangan kiri Pak? tangan kiri tangan kiri kalau saya itu tadi pertanyaan Pak ngelas pakai tangan kiri kalau saya tiba-tiba ngomong ngelas kok pakai tangan kiri hahaha itu bukan nanya itu itu ngece namanya ya jadi si ces ini berfungsi untuk dorong sisa minyak bukan untuk stripping ya bukan untuk stripping untuk dorong sisa minyak makanya saya bilang perhatikan kalimat supaya cerdas ya itu ya jadi ada dua buah si ces satu untuk sudah saya jelaskan pemadam untuk cuci dek fresh water segala macem dan ini untuk dorong sisa minyak di dalam pipa bukan untuk nisap minyak di dalam tangki bukan tapi untuk dorong sisa minyak di dalam pipa dan itu kuantitinya kecil sekali oke 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 ya kita naik tadi saya dipanggil naik ke pamrum sana ada apa kira-kira ada tukang masang pipa tadi manggil nah ini di bagian atasnya udah sering saya bahas barang-barang ini lah tadi itu ya sisa minyak tadi itu didorong sampai ke sini setelah sampai di sini sudah di bibir manifold ini sudah sudah bukan urusan kita lagi itu sudah menjadi haknya pemilik muatan kalau udah sampai situ dan tahun jawab pemilik muatan oke ini pau udara udah terpasang semuanya dan manhole manhole nya terbuka cuma ya belum dikasih pengaman secara maksimal kita ke bang akun mana bang akun tuh gimana laman bapak mana mas bapak mana oke nah itu pompa-pompanya sudah jadi pompa pemadam ya pompa pemadam itu warna merah itu pompa balas yang warna biru disana itu nanti kita turun lah ya coba saya tunjukkan nah disini ada pompa pemadam yang warna merah ini lalu ada pompa balas yang warna biru ini semuanya menghisap ke si chest tadi atau kota laut yang belakang tadi kemudian disini ada generator generator ini didinginkan oleh air tawar ya nah air tawar yang untuk mendingan generator ini juga dihisap dari si chest tadi itu ketika airnya habis kita ngisi air tawar ke tangki belakang kemudian diendapkan lalu bisa dibuat dipakai untuk pendingin ini tadi nanti kalian komen si chest untuk pendingin si chest untuk air tawar pengetahuanmu supaya lebih luas tonton video ini dengan teliti nah ini ada orang beku ini hei beku oke ya untuk yang di dalam ini nanti saya bahas di video terpisah tapi sama kapalnya sister jadi udah sering saya bahas di dalam apa engine room di dalam pam room udah sering saya bahas oke saya naik dulu ya tadi saya saya kira ditunggu disini ternyata di atas nah ini yang masang nih pak tadi katanya kan kotak laut dipakai untuk dorong minyak lalu gimana kalau minyaknya lari ke kotak laut lalu ada pencemaran pak nah gimana bang kita ada pasang itu bang ya bang nah SDNR screw down non return valve di bawah ada gate valve lagi ada swing check valve di ujungnya ya jadi nggak mungkin air balik ada tiga safety ada SDNR valve ada gate valve ada swing check valve saya gambarkan supaya kalian ngerti ya saya tunjukkan dulu barangnya ini nah ini SDNR valve screw down non return valve ini air bisa kesana tapi tidak bisa kesana kalau misalnya rusak gimana kita masih ada dua lagi cadangan di bawah sana nanti saya gambarkan nah ini jadi si chest tadi kotak laut atau peti laut tadi di ujungnya ini kita ada kasih swing check valve ya swing check valve dia ada clapnya nah air bisa naik tapi tidak bisa kembali gitu ini kemudian disini kita ada pasang gate valve gate valve ini kita bisa tutup oh disitu gate valve nya ya oh iya bener tadi disini gate valve nya sorry nah yang pasang itu komplain itu ya bukan disitu tempatnya saya biasa nggak pakai skematik ya nah disini kemudian dia lari ke atas lari kesini ketemu dengan SDNR lum 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 waist trainer waist trainer kan nggak nggak pengaruh itu bang dia bisa pulak balik ketemu dengan screw down non return valve jadi pengamannya ada satu dua dan tiga supaya minyak tidak kembali ke si chest dan terjadi pencemaran ngonorek dan dulu sistem hisap atau sistem dorong minyak menggunakan air ini dulu atas permintaan dari pertamina bang ya pemilik muatan nah kalau misalnya nanti pertamina nggak mau lagi gimana pak tinggal kita putuskan disini saja kita putus kita kasih flank buta namanya isolating box atau kacamata kuda atau apa itu ya kita tinggal putuskan disini saja aman sekali ya ini yang masang ini rek jos ya wis mas yo itu tadi videonya tentang si chest dan tentang beberapa hal yang saya sampaikan di video ini jadi untuk teman-teman mungkin saya disini saya tidak nyaman rek kalau saya dibilang ya kamu cerdas makanya kamu bagi-bagi video enggak kawan-kawan saya satu angkatan dengan saya senior-senior saya junior-junior saya itu jauh lebih hebat di bidang perkepalan ini tapi mereka gimana ya saya suka dibandingkan mereka saya lebih suka nge-share pengetahuan meskipun hanya sedikit yang kalian terima ya hanya sedikit yang kalian terima saya suka bagi-bagi pengetahuan itu lain dengan teman-teman saya mungkin mereka ya suka tapi tidak sesuka saya jadi kalau ada apa-apa tanyakan jangan nyinyir jangan komen alah gitu aja alah gini tanyakan ya kita sama-sama diskusi disini tidak ada yang lebih cerdas tidak ada yang lebih pinter tidak ada yang lebih unggul kita semuanya masih belajar sering saya bilang di video-video saya saya kalian semuanya masih belajar dan kalau ada apa-apa yang kurang dalam penyampaian saya kalian sampaikan atau kalau misalnya kalian tidak paham tanyakan ya terima kasih itu saja video kali ini kalau ada pertanyaan sekali lagi tanyakan di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video kami sampai sejauh ini Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh ya ku yun lagi mau reng terima kasih terima kasih